Momentum Hari Raya Idul Fitri selalu identik dengan berbagai macam kuliner. Tak ketinggalan salah satu hidangan khas yang harus ada di menjabatkan saat lebaran adalah ketupat sayur. Momentum Hari Raya Idul Fitri selalu identik dengan berbagai macam kuliner. Tak ketinggalan salah satu hidangan khas yang selalu ada setiap lebaran yakni ketupat sayur. Bagi sebagian masyarakat memang ketupat menjadi menu makanan pengganti nasi yang dikonsumsi saat lebaran. Namun tak semua orang bisa menganyam daun kelapa untuk dijadikan kulit ketupat. Hal inilah yang kemudian menjadi keberkahan bagi para pedagang musiman yang pandai menganyam. Salah satu pedagang ketupat dan lontong atik mengaku memilih untuk berjualan kulit ketupat karena jumlah permintaan setiap jelang lebaran selalu meningkat. Sejak tahun 2019, setiap tahunnya ia menerima ratusan pesanan ketupat dan lontong. Seperti yang terlihat pada Kamis 20 April 2023, ia dibantu anaknya suah disibukan dengan proses pembuatan lontong dan sayur pesanan para pelanggan. Kali ini atik mendapatkan pesanan hingga 500 lontong dan 200 ketupat. Secara pendapatan sendiri, atik mengaku cukup signifikan. Sekali habis, bahkan dia bisa meraup keuntungan hingga mencapai jutaan rupiah. Berlokasi di Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, ia mulai melakukan aktivitas pembuatan ketupat dan lontong sejak pagi. Pembelian pun tak hanya warga kota Pekalongan saja, namun juga sejumlah pembeli tetap dari Kabupaten Batang. Ini cuma satu hari ya 200. Sekali proses berarti ya untuk pentang gitu? Iya. Kalau untuk ini berasnya sendiri berarti lebih berapa untuk pesannya? Sudah habis 30 kilo tapi masih kurang ini. Ini ketupatnya belum diisi. Kalau untuk pemasan sendiri dari mana aja, Bu? Apa? Pemasannya. Pemasannya ya dari ada yang teman-teman anak saya. Jadi ada dari petangga juga. Pernah dari luar kota juga, Bu? Ada. Di Batang. Oh di Batang. Di Batang. Tidak nih anak saya. Satu hari sekali proses 200 selontong dan ketupat sudah habis 30 kilogram tapi masih kurang. Ini ketupat juga belum diisi. Pemasanannya ada yang dari rekan anak. Tetangga ada juga dari luar kota di Batang. Setiap tahun pasti dapat pesanan. Kintana Agenda, Batik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.